Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari game Blocksfreed Nah jadi buat penemuan skripnya Selanjutnya kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Selanjutnya kalian bisa pasti di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini Jadi ini skripnya buat auto bounty Dan kalau misalnya kalian ngejalani skrip ini Simple aja Nanti kalian run bakal langsung kebuka Nokia atau kiles gitu ya Dan untuk settingan konfignya Disini kalau misalnya kalian ikutin konfigku Nanti disini bakalan ada save mode Save modenya pake 4.500 sampai 5.000 nih Kalian bisa tambahin juga mau sampai 6.000 Atau mungkin mau 5.500 itu opsional aja teman ya Dan kalau misalnya kalian lihat Ini aku hitnya cuma pake 2 aja ya Jadi pake melee sama pake sword Gak tau kenapa banyak yang suka pake macem-macem Cuma kalau aku sih lebih suka pake 2 ini teman ya Jadi cukup pake melee aja sama pake sword itu udah sakit banget damagenya Apalagi kalau kalian pake kayak saber kayak gini Atau mungkin beberapa sword lain yang emang damage basicnya itu sakit Nah gak tau juga kalau misalnya kalian pake CDK itu bakal bagus banget atau enggak Aku gak gitu paham Sama kalau misalnya meleenya kalian mau ganti yang lain juga opsional sebenernya Tapi kalau aku lebih suka dragon talon Terutama waktu dia pake skill yang lingkaran gitu teman ya Itu walaupun playernya itu agak jauh dia bakal kena tetep damagenya Dan damagenya itu sakit banget Apalagi kalian udah di atas bounty 10M atau 5M itu kan ada nambahin damage Itu bakalan jauh lebih sakit bener ya Jadi kita gak perlu kayak spam-spam skill dan lain sebagainya Kalau kalian yang pake fruit tuh Misalnya harus ke spam-spam gitu Fruitnya ini gak perlu bener ya Jadi bener-bener kayak basic Yang penting bontinya itu kita dapet banyak bener ya Terutup kalau kena suspiciousnya dari script ini juga udah bagus Kita jarang banget kena suspicious Jadi dia gak terlalu yang super fast attack gitu ya Jadi bukan system burst Jadi dia pake skill-skill gitu Makanya kita gak kena suspicious Sama kalau misalnya kalian liat Untuk skip-skip playernya juga udah bagus ya Dan dia ngejoin timnya juga udah otomatis tuh Jadi kalau kalian run bakal langsung kepilih timnya nih Sebenernya disini tuh ada beberapa settingan Kayak di bagian confignya atau UI-nya Kalau kalian mau observer atau mau skip player Cuma ini ngeganggu banget bener ya Kalau misalnya kalian liat Ini ada tulisan-tulisan gininya Terus disini ada kayak macem-macem Ini bener-bener ngeganggu sih kalau menurutku Ada UI-nya ya Jadi kalau lebih bagus Itu ada di bagian kanan gini Kayak misalnya cuma 2 button aja Kayak buat hop atau mungkin skip player itu udah Cukup banget bener ya Kayak 2 button aja gitu ya Gak perlu pake UI kayak gini Apalagi kita lagi auto-bunty Terus juga dia gak muncul langsung di depan sini bener Itu agak mending sih Kalau misalnya langsung muncul gini Pas kalian ngerun Ini enggak bener ya Kita harus ngeklik dulu bagian sini Jadi untuk masalah UI-nya sih Kita gak usah Apa? Gak usah diutamain temennya Ini juga gak gitu penting Kita biasanya kalau AFK-in gitu Bisa didiemin aja Ini bisa kalian hilangin Atau digeserin aja Tapi sebenernya muncul di tengah sini Juga gak apa-apa temennya Gak ngeganggu ya Maksudnya Player kita tetep jalan Otomatis gitu temennya Jadi gak kehalang Atau tiba-tiba gak nge-skill Gak nge-lock itu enggak temennya Jadi tetep lancar Jadi walaupun ada UI-nya gini Tetep gak keganggu ya Dapat 8 ribu lagi temennya Simple aja nih Sekarang buntiku udah di 12,4 Jadi pastinya nge-damagenya bagus ya Terus kalau kalian mau lebih oke Tinggal player kalian suruh makan Buat chop ya Atau gantiin ke free chop Itu lebih oke Nanti kalau kalian ketemu player Yang pake sword Minimal kita gak bisa kena hit Dari swordnya Nah juga ada yang tanya Itu gimana caranya kita kebal dari sword Tinggal kalian makan free chop aja Atau fruit kalian ini Diganti free chop gitu ya Jadi simple aja Free chopnya gak usah kalian Unlock apa-apa Lancar Contohnya kayak gini ya Kita ketemu player lagi Tuh kalian bisa lihat ya Ini dia playernya pvp-nya off Sebenernya pvp-off-nya Dari script ini tuh udah bagus Jadi dia kayak skip playernya Udah cukup lumayan Cuma kadang sebenarnya Kita ketemu player Kayak misalnya playernya itu Invisible kayak gini nih Jadi kayak gak ke-detect gitu Itu kadang dari servernya ya Yang bikin annoying gini nih Sebenernya ini gak apa-apa Bisa didiemin aja Kayak beberapa Lama gitu Nanti dia udah ke-skip otomatis Tapi kalau misalnya Kalian yang ngerasa lama Ini gak ke-skip-skip gitu Kalian bisa skip manual juga Tuh ya Contohnya kayak gini ya Udah ke-skip ya Tuh keganti ke player lainnya Atau kalau kalian mau manual Bisa langsung klik disini Klik yang skip player Simple ya Nah ini contohnya Kita lagi ngejar player lainnya Tuh ini termasuk yang Oke lah Kayak gini ya Jadi kalau nanti kalian ketemu player Yang lagi tuin juga Itu bakalan bisa kekejar lah Minimal Oke ini ya Kita coba hilangin aja Supaya gak kehalang Nah ini Tuh kayak gitu ya Jadi ini udah Res V3 nya udah aktif Terus kalau kalian lihat di bagian config Ini V4 nya juga udah Kew setting on Kayak gitu ya Nah disini kalian Kalau misalnya mau lock Atau apa ini juga bisa ya Kayak batasin Mau sampai berapa gitu Kalian bisa tambahin Atau kayak settingan melee nya Ini kalian mau setting Hold hold nya berapa detik Itu bisa lah ya Kalian setting-setting gitu ya Nah ini contohnya Kita ketemu lagi player Nah ini gak tau playernya PvP nya off atau on Ini lagi ngefarm ya Kalau misalnya dilihat nih ya Lagi di tiki gitu Lagi ngefarm PvP nya off Kalau kalian mau lebih cepat Bisa langsung klik disini Klik skip player itu bisa ya Tapi kalau kalian Yang emang mau nungguin juga gak apa-apa Maksudnya di AFK Itu juga gak apa-apa ya Skip player atau mau hop server Bisa klik aja disini Nanti dia bakal langsung ke hop Ke server selanjutnya tuh Kayak misalnya di bagian sini ya Jadi kalau kalian mau hop server Pastiin disininya gak in combat Jadi nanti kalian gak bakal Kehilangan bonti gitu ya Bisa aja temen ya Simple aja kayak gini nanti Udah cukup lumayan lah ya Kalau misalnya kalian pake Untuk auto bontinya Bukan yang paling best top Tapi minimal Kalau misalnya kalian run script ini Itu udah bisa full gitu ya Jadi udah bisa ngehit Udah bisa ngelock player Terus winnya juga bagus Cari-cari playernya juga udah oke lah ya Terus kalau kena player yang PvP nya off Dia juga bakalan Tetep oke temen ya Nah kalau kalian Ini hop server itu kan Tuh ya kayak gitu ya Tenang aja gak bakalan Gimana-gimana temen ya Kalau nanti kalian ada yang Keluar dari gamenya Tinggal masuk lagi aja temen ya Simple sih kayak gitu ya Nah ini kita udah disini Terus kalau kalian mau jalanin auto run Kalau kalian yang di fluxus Simpel ya Tinggal masukin di auto exe disini nih Tapi kalau misalnya kalian pake apk lain Tinggal kalian masukin di dalam file nya ya Ya biasanya beda-beda Cara ngerun otomatisnya Tapi kalau di fluxus Tinggal gitu aja temen ya Tuh yang bagian bawah ini nih Tuh kalian bisa lihat ya Simple aja kayak gitu temen ya Ini kita jalani lagi Dia lancar Startnya aku cuma setting di 2 aja Ada yang mungkin kalian yang pake Apa namanya Yang ada gunnya berapa Freaknya berapa Itu juga opsional sih Kalau aku cuma pake Kayak gini aja Temennya 2 Mele sama sword gitu Terus juga aksesorisnya Kalian bisa pilih Cocokin sama aksesoris sword Atau mungkin Kalau kalian yang pake Freak cocokin aksesorisnya Kalau aku ini kan Pake apa namanya Yang ini temen ya Yang helm ini Jadi itu supaya Nambah damage dari sword kita temen ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat penuh yang udah nonton videonya Buat penuh yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat penuh yang gak suka Semua videonya bisa di dislike Terus buat penuh yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat penuh yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan lanjut lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you See you next time Bye bye